Apa kabar Bapak Ibu Petanisa di Indonesia Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai dan sejahtera Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat Bagaimana performa bibit kelapa sawit pada usia 3 minggu setelah tanam Jadi Bapak Ibu Petanisa Indonesia bibitan ini usianya 3 minggu setelah tanam Jadi paretas yang kita gunakan disini adalah Sriwijaya 5 atau SJ5 Oke Bapak Ibu, kita lihat lebih dekat Nah ini, inilah penampakannya Bibit kelapa sawit pada umumnya Jika sudah menginjak usia 3 minggu setelah tanam Nah kita lihat Nah seperti ini Bapak Ibu Ini kebetulan kita tanam di polybag kecil atau babybag Nah seperti ini penampakannya Kita lihat dari segi daun ya Dari segi daun Sudah mulai keluar 2 daun Bapak Ibu ya Nah bisa melihat tuh Ada yang sudah mulai keluar 2 daun ya Tapi rata-rata masih 1 daun yang keluar Oke kita lihat protein ini juga Seperti ini kondisinya Ada yang baru tumbuh ya Ada yang sudah keluar daun 2 Nah seperti ini Ada yang sudah mau keluar 2 daun Ada yang baru 1 daun Kita lihat lagi disini Nah ini pun sama Bapak Ibu Nah jadi memang kalau kita nanam bibit kelapa sawit Baik itu paritas unggul Ataupun mungkin ya paritas yang lainnya Yang bukan unggul Biasa di bibitan seperti ini Pada usia 3 minggu seperti ini Kita tidak bisa bedakan Mana pertumbuhannya Ataupun mana bibit yang asli Ataupun tidak Dan pada usia 3 minggu ini Kita belum bisa menentukan juga Mana bibit normal Dan mana bibit yang tidak normal Nah tetapi mungkin untuk perbandingan saja Jika Bapak Ibu memiliki bibitan Pada usia 3 minggu Atau lebih kurang Satu bulan kurang Nah penampakannya Seperti inilah Bapak Ibu Kondisi bibitnya seperti ini Nah sekarang perlakuan apa Yang harus kita kerjakan Pada usia 3 minggu seperti ini Oke pada usia 2 minggu kemarin Bapak Ibu untuk naungannya Sudah kita lepas semua Nah namun pada minggu ketiga Seperti ini Kita akan melakukan Pencabutan gulma Nah ini tadi sudah saya cabut Yang ini ya gulma-gulma Yang ada di dalam polibik ini Dicabut satu persatu Ini sana tadi sudah ya Nah ini belum Nah seperti ini Jadi gulma-gulma yang menempel disini Langsung kita cabut Nih Ingat cabutnya harus secara manual ya Tidak boleh menggunakan Herbisida Atau penyemprotan Jadi saat bibit kelapa saya Usia kecil seperti ini Pencabutan gulma-gulmanya Harus dilakukan secara manual Ini barusan dilakukan penyiraman Sehingga pencabutan gulma Lebih mudah Oke ini yang sudah kita cabut Bapak Ibu Oke selanjutnya Pada minggu keempat nanti Baru boleh kita lakukan Aplikasi pemupukan Sesuai dengan rekomendasi Dari PT.BSM Yang Produsen Benih Sri Jaya ini Jadi pada usia 4 minggu nanti Baru kita boleh aplikasikan Pupuk urea Nah nanti untuk dosis Pupuk ureanya nanti Akan kita sharekan lagi Namun teknisnya Bapak Ibu Pupuk urea tersebut Dilarutkan ke dalam air Sehingga pencampuran Atau pemupukannya Dikocorkan Atau disiram ke Polybag dan daun Ke polybag ini Bapak Ibu Dikocorkan Misalnya ini pupuk urea Yang dapat campuran air Kita kocorkan ke Dalam polybag tersebut Jadi tidak langsung Pupuk urea langsung kita taburkan Tidak Tidak boleh ya Jadi sangat tidak direkomendasikan Oke Bapak Ibu Petani saya di Indonesia Nah Inilah kira-kira penampakan Bibit kelapa sawit Sri Jaya 5 Pada usia 3 minggu Nah jadi nanti Pada usia 3 bulan Setelah tanam Maka Polybag kecil ini Akan pindah Kita pindahkan Ke polybag besar Sehingga saat Di polybag besar itulah Nanti kita baru Melakukan perawatan Minor serinya Atau Peditan utamanya Terima kasih Bapak Ibu Telah menyaksikan video ini Semoga video kali ini Bisa memberikan informasi Yang berguna Bagi kita semua